Ramadan itu maraton, harus pemanasan. Maraton 30 hari, Antum diminta untuk gaspol. Bermain di level terbaik. Beribadah di level terbaik. Dan dari 10 hari pertama, lalu 10 hari kedua, lalu 10 hari ketiga, itu grafik harus naik, dan klimaksnya di 10 hari terakhir. Enggak mudah. Kalau Antum enggak persiapan dari Syakban, berat. Makanya kalau tahun-tahun lalu kita kurang persiapan, tahun ini kita harus persiapan. Dan itu kunci para ulama. Mereka enggak mulai di satu Ramadan, mereka mulai dari Syakban, mereka mulai dari Rojab, mereka mulai dari bulan-bulan, 6 bulan, udah start fokus Ramadan. Sukses. Nah kita tiba-tiba masuk, enggak bisa. Terbukti. Habis bensin tengah jalan lagi, habis bensin tengah jalan lagi, enggak bertahan. Karena metodenya begitu, enggak ada persiapan, enggak ada pemanasan. Kalau atlet-atlet terbaik yang berkompetisi di Olimpiade, mereka harus masuk TC. Yang masuk TC bukan yang newbie-newbie begitu loh. Yang baru-baru gitu lagi semangatnya ikut lari, tiba-tiba langsung ikut Olimpiade. Enggak kan. Itu atlet-atlet terbaik, itu aja harus masuk TC bertahun-tahun, berbulan-bulan. Kalau para salaf terdahulu yang memang ahli tahajud, ahli kira'ah, ahli Quran, ahli sedekah, itu mereka harus persiapan. Ya apalagi kita. Ahli Quran bukan, ahli tahajud bukan, ahli dikir bukan. Terus tiba-tiba, pengen langsung dapat layu lukadar, enggak bisa. No shortcut proses, hadirat. Enggak ada jalan pintas menuju kesuksesan. Semua harus berjalan sesuai dengan sunnatullah. Dan ini waktunya di Syabat. Jangan kesiangan. Jangan baru semangat di hari pertama terlambat. Orang-orang yang ingin berhasil, itu start dari awal. Antum kalau mau ikut lomba lari, mulainya jam 6, Antum harus datang jam berapa? 6 lewat 5. Kan enggak mungkin. Jam 6 udah enggak mungkin menang deh. Enggak mungkin menang. Start jam 6, pistol ditembakkan jam 6, Antum datang jam 6 enggak mungkin. Antum harus datang satu jam sebelumnya. Terus salih lari, stretching, terus pemanasan. Kalau untuk dunia saja kita harus persiapan bagaimana dengan Ramadan. Ini puncak perhelatan. Maka kita harus persiapan hadirin. Yang dirahmati oleh Allah SWT. Aga Allah. Terima kasih. Terima kasih.